Halo my love, my name is Maha, kembali lagi bersama aku di General Reading Kali ini temannya tentang hal penting yang akan terjadi di 2024 Jadi ini adalah important event Event yang penting untuk 2024 Kalau misalnya kamu mau dibuatkan secara pick a card Atau pilih kartu, kamu tinggal komen aja di bawah Kalau misalnya banyak yang komen, banyak yang like, aku buat ya Ini adalah collective reading untuk banyak orang Jadi banyak hal-hal yang akan aku sampaikan pakai intuisi gitu Jadinya ada metafora-metafora Jadi harus diproses dulu Dan kalau yang namanya collective reading itu untuk banyak orang Jadi kamu tinggal proses mana yang punya kamu gitu Atau kamu telah baik-baik Dan untuk disclaimer lainnya aku tulis di bawah Di kolom deskripsi Jadi kamu tinggal cek Empat kalian yang baru di channel aku, hai Jadi fokus sama energi kamu sendiri Sebutkan percayaan dalam hati Semakin kamu tenang, semakin pesannya akan jelas Semakin orang terobsesi Semakin gak akan relate Jadi lebih baik tenang, tenang, kalem, chill Aku suka banget orang-orang dengan energi yang ngecil gitu Energi-energi yang kalem gitu Energi-energi yang tidak terposesi Karena lebih jelas Kalau ngeliat lebih jelas Jadi Aku akan melihat Langsung ya Yang bisa kamu harapkan Ini tahun 2024 Eh sorry Hal penting yang akan terjadi Hal penting yang akan terjadi di 2024 But Important event that will happen Uh lala Ini ada is of pentacle Is of pentacle itu selalu ngomongin soal gift Hadiah gitu Hadiah berbentuk Ini pertama Ini ngomongin soal growth Your soul is growth Jiwamu tuh tumbuh gitu Manusia itu selalu punya Jiwa dan energi yang tumbuh Tumbuh-tumbuh Kayak umur manusia Jangan lupa untuk Memperluas Wadah Si jiwamu juga Gitu Dalam arti gini Kemampuan Itu Diperluas Di asah Gitu Kedewasaan Juga Lebih ditingkatkan Untuk menunjang Kita tumbuh Disini Kalau yang aku lihat Dari energi growth Sendiri Pertama Pertumbuhan itu Bisa kelihatan Jelas ya Dari segi materi Kalau aku lihat Karena kalau ada di So pentacle Kan kita ngomongin soal Konsep materi Material things Sesuatu yang memang Wujudnya ada gitu Contoh misalnya Rumahmu ukurannya Aku gak tau ukuran rumah lagi Rumahmu ukurannya Satu Seratus meter nih Contohnya Ntar akan Jadi seribu meter Dari seribu meter Bisa Tujuta meter Satu juta meter Itu satu hektar kan Ya Ya segitulah Contoh ya Ini contoh aja Karena kayak memperluas Dan Misalnya juga Kayak gini Kita di tangga Misalnya Kamu di tangga Nomor sepuluh Dan jika Kamu akan naik Di tangga Ke sebelas Dua belas Tiga belas Jadi naiknya cukup Dep 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 Stabil Dan yang aku lihat Karena growth ini Elemennya Earth Earth itu Virgo Taurus Capricorn Ini ngomongin Soal elemen ya Jadi kalau misalnya Aku nanti Ngomongin Soal zodiac Jack Sam Rising Venus Sam Very Classic Yang namanya Earth Energy Itu sesuatu Energi yang Very grounded Dan stabil Jadi Yang aku lihat Peningkatan kehidupan Kamu cukup stabil Gitu Jadi kalau misalnya Hal penting yang akan Terjadi Di 2024 Ini lebih seperti Peningkatan Ekonomi Materi Kedudukan Jabatan Status sosial Yang memang Cukup stabil Jadi bukan Tipe yang Zoom Gitu Kayak yang roket Tiba-tiba Kan roket itu Pesat banget Perkembangannya Dalam satu Malam Contohnya Tapi ini adalah Pertumbuhan yang stabil Dan pertumbuhan yang stabil Biasanya akan secure Akan kokoh Gitu Jadi Kita lihat lagi Hal penting yang akan terjadi Hal penting yang akan terjadi Four of pentacles Kontrol Ini sesuatu yang sangat stabil Aku melihatnya tuh There's a lot of Moment-moment yang Kayak tenang Dan happy Gitu Jadi kalem Energinya Jadi tidak Guncangan Guncangan hebat Jadi kalau diri Energi The four of pentacles Sendiri Ini ngomongin soal Kontrol Hal penting yang akan terjadi Ini ngomongin soal Kalau misalnya Kamu punya Pekerjaan Kamu punya pekerjaan Yang bisa kamu Controlling sendiri Kamu atur sendiri Jadi contoh Misalnya Waktunya Gimananya Ini kamu bisa Controlling sendiri Dan ini sesuatu yang Sangat stabil Four of pentacles Ini juga Bentuknya Bagaikan fondasi Jadi kalau Hal penting yang akan terjadi Di 2024 Banyak banget Dari kalian yang akan Bangun rumah Atau punya rumah baru Atau pindah ke rumah baru Karena Kalau Fondasi Itu pasti kita akan Ada di Keadaan Yang ngelindungin kita Jadi kalau misalnya Sesuatu yang Material things Ini bisa ngelindungin Secara finansial Atau bahkan Ngelindungi badan Kamu sendiri Which is yang Ngelindungin badan Bukan hanya baju Tapi juga rumah Jadi Energi the night of cups Kalau aku lihat Ini juga romansa Jadi ada orang baru Kalau aku lihat Jadi Gini Yang membahagiakan Untuk diri kamu Adalah kehadiran Sosok baru Sosoknya baru kok Gitu disini There's nothing about the past Kalau aku lihat Tidak ada sesuatu Yang memang Karma-karma Dari masa lalu Something new Tapi kadang-kadang Tantangannya gini Kalau hubungan yang sehat Hubungan yang healthy Dan hubungan yang memang Stabil Ada tendensi Untuk jadi jenuh Untuk orang-orang Yang masih belum selesai Sama drama-drama Dan problem Problem kehidupan Percintaan Jadi orang yang Biasanya Berhubungan Sama hubungan Yang toxic Kalau ketemu Sama hubungan Yang stabil Itu bakalan Bosan Pasti Jadi Kalau udah Ada rasa Bosen Jenuh Gitu Kau bisa Obrolin Dan itu Obrolannya Mesti dengan clear Dan jangan Obrolan-obrolan Atau Komunikasi Yang manipulatif Jadi Harus belajar Untuk berkomunikasi Sama orang-orang Sekitar Dengan sehat And also The nine of cups Sendiri Ini adalah Bentuknya Banyak banget Untuk kalian Yang feminine Energinya Besarnya Ada seseorang Yang kayak Akan memperjuangkan Dirimu lah Dia akan Effort Akan ada Usahanya Jadi Salah satu Ciri-ciri That this person Itu Ini adalah Orang yang sehat Untukmu Atau orang yang Baik untukmu Adalah Dia bakalan Effort Akan ada Usahanya Nah disini Ada energi Pison Scorpio Cancer Energi Water Jadi Kalau gak Kelihat Gini Water itu Energinya Sensitive Energi Yang Kalau mencintai Juga Dalem banget Kalau emotion Juga Emotionnya Itu bagaikan Lautan Yang dalam Dan Sebelahnya Energi tanah Jadi Kalau aku Lihat Memang Kamu akan Giling Sama orang Yang Punya Elemen Yang opposite Berseberangan Sama dirimu Contoh Misalnya Kamu elemen Itu Fire Contoh Misalnya Kamu orang Yang passionate Kamu orang Yang Semangat Banget Kamu akan Dealing Sama orang Yang Kalem Santai Santoy Jadi Akan Sangat Bertolak Belakang Memang Sifat Dan Otak Jadi Contoh Misalnya Kamu juga Orang yang Suka Banget Stay at Home Tinggal Di rumah Atau Hangout Sama orang Yang Sahabat Dan Orang Yang Kamu Kenal Tapi Kamu Berhubungan Sama Sosok Orang Yang Aktif Sekali Suka Berteman Sama Orang Baru Jadi Ada Sifat Yang Bersebrangan Dan Kalau Yang Lihat Hal Pentingnya Adalah Tumbuhnya Romance Gini Ada X of Pentacle Itu Hadiah Hadiah Seseorang Tapi Juga Dalam Bentuk Sesuatu Yang Real Jadi Gave Kamu Bisa Ekspektasikan Akan Banyak Dapat Hadiah Hadiah Lagi So Aku Bakalan Lihat Lagi Dari Sini Hal Penting Yang Akan Terjadi Di 2024 Ini Itu Kayak Romance Itu Kalau Aku Lihat Romance Romance Yang Memang Ini Ya Apa Mungkin Agak Kelise Agak Cheesy Agak Receh Dan Remeh Tapi It's Fun Ini Sesuatu Yang Menenangkan Dan Ternyata It's Something That You Need Ini Sesuatu Yang Kau Butuhkan The Three of Star Kalau Aku Lihat Juga Hal Penting Yang Terjadi Ada Yang Ngebangun Rumah Ada Yang Ngebangun Bisnis Pokoknya Ada Sesuatu Yang Kau Bangun Bekerja Sama Sama Temen Atau Bekerja Sama Partner Business Four of Crystal Sama Lagi Soal Ketenangan There's A lot Of Moment Dalam Hidup Kamu Yang Bikin Kamu Tenang Dan Stabil Ini Momen Istirahat Jadi Di 2024 Itu Four of Crystal Itu Menunjukin Kalau Kamu Bisa Istirahat Dengan Tenang Karena Punya Fondasi Yang Cukup Kuat Jadi Ini Juga Validasi Ada Yang Ngebangun Sesuatu Ngebangun Role Sensif Yang Sehat Sama Partner Kamu Atau Sama Pasangan Kamu Atau Ngebangun Business Ngebangun Usaha Baru Atau Usaha Yang Memang Kamu Sudah Pikirin Dari Kemarin Kemarin Dan Juga Tadi Ada Yang Ngebangun Rumah Atau Pindah Rumah So Aku Bakalan Lihat Dari Oracle Card Ini Ini Adalah Pesan Untukmu Aku There's a song Yang Sekarang Dari Tadi Aku Dengar Keputar Tapi Aku Gatau Judul Napa Nanti Aku Cari Tau Dulu Tari Ya Tapi Aku Buka Ini Dulu Dih Cuma Tau Melodinya Doang Kita Bakalan Lihat Pesan Penting Untuk Dirimu Di Tahun Kalian Di Tahun 2024 Oke Ada The Healer Ini Ada Moment Untuk Menyembuhkan Dan Penyembuhan Jadi Misalnya Saat Ini Kamu Sedang Sakit Nanti 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 Nenemuin Obat Atau Saat Ini Kamu Nggak Sakit Kamu Akan Bisa Menemukan Skill Atau Kemampuan Diri Untuk Menyembuhkan Disini Ada Healer And Also Disini Ada Yang Mengunjungi Ini Spesifik Untuk Satu Orang Yang Mengunjungi Healer Penyembuh Ini Akan Ngebantu Kamu Penyembuh Itu Konsepnya Bisa Dokter Secara Harafi Kalau Pergi Ke Dokter Atau Ke Traditional Healer Atau Bahkan Ke Konsultan Gitu Kayak Konsult Ke Psikolog Atau Ke Skiater Gitu Jadi Ada Orang Yang Ngebantu Mengarahkan Gimana Caranya Untuk Menyembuhkan Nah Konsep Menyembuhkan Kan Banyak Ada Yang Secara Haraf Ya Badan Fisik Ya Gitu Atau Memang Secara Mental Gitu Jadi Disini Ada The Judge Kamu Akan Hidup Lebih Ini sih Lebih Pasti Kalau Aku Lihat Hitam Putih Putih Jadi Kayak Very Clear Kalau Misalnya Mau Lurus Ya Lurus Mau Sesuatu Yang Baik Ya Melakukan Sesuatu Hal Baik Gitu Jadi Tidak Mentoleransi Keadaan Keadaan Atau Situasi Situasi Yang Toksik Disini Juga Ada The Mistake Kemampuan Spiritual Akan Dan Ada Satu Momen Di Satu Waktu Mungkin You're Going to Feel A little Bit Like Hurt Atau Tiba 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 Flu Atau Tiba Tiba Contohnya Kayak Gitu Ya Tapi Di Momen Itu Kayak Ada Sesuatu Yang Masuk Kayak Kemampuannya Di Booster Gitu Ini Untuk Spesifik Satu Dua Orang Tapi Untuk Selebihnya Ini Kemampuan Intuisi Semakin Tinggi Atau Semakin Kuat Tentang Disini Ada The Cave Kalau Yang Aku Lihat Gini Ini 2024 Itu Lebih Banyak Inner Self Ya Gitu Karena Kalau Aku Nganggep Kalau Cave Itu Tentang Diri Kita Sendiri Dan Sesuatu Yang Sudah Ada Di Inside Di Dalam Gitu Bagikan Kehidupan Ada Yang Di Dalam Gua Ada Yang Di Luar Gua Gitu Biasanya Kita Punya Kehidupan Di Luar Gua Itu Kayak Bersosialisasi Sama Orang Orang Atau Hal-hal Yang Bentuknya Kayak Leisure lah Gitu Kayak Fun Fun Gitu Atau Keadaan Keadaan Yang Memang Untuk Entertain Diri Kita Sendiri Tapi Kalau Untuk Cave Itu Biasanya Hubungan Kita Sama Yang Di Atas Dan Ini Keadaan Dimana Kamu Punya Jiwa Yang Tumbuh Gitu Jadi Ini Proses Penumbuhan Jiwa Jadi Di 2024 Karena Banyak Momen Dimana Stabil Dan Tenang Dan Serhat Jadi Fokuskan Untuk Bisa Bener-bener Jor-joran Untuk Perkembangan Jiwamu Gitu Karena Dari Cave Itu Udah Pasti Inner Self Inner Work Udah Bukan Lagi Kita Nyari Apa Di Luar Sana Jawabannya Semuanya Di Dalam Dan Kita Harus Bisa Bener-bener Nunjukin Kalau Kita Itu Usaha Banget Untuk Jadi Soal Aku Bakal Lihat Ke Lenormannya Apa Tengah Terjadi Oh Aku Buka Dulu Semuanya Oh Yes Kalau Aku Lihat Ini Konsep Bener-bener Finansial Akan Meningkat Banget Dan By the way Di 2024 Itu Nomor Loginya 8 Jadi Akan Banyak Keberuntungan Kalau Lihat Dan Keberuntungan Itu Kayak Kamu Spending Money 1 Juta Contohnya Akan Balik Lagi Lipat Ganda Jadi Apa Yang Kamu Keluarkan Balik Keluarkan Balik Keluarkan Balik Keluarkan Balik Gitu But Tadi PR-nya Adalah Dari mental Kamu sendiri Si Jiwanya Dikembangin Gitu Jadi Untuk Bisa Siap Menerima Itu Snake One more Thank you Oke Aku lihat Ini Perkembangan Finansial Kedudukan Jadi Kalau Karer Contohnya Biasanya Kamu Pekerja Kamu Akan Jadi Bos Untuk Diri Kamu Sendiri Kamu Akan Mampu Untuk Bekerja Untuk Diri Sendiri Gitu Contohnya Jadi Ini Ada Level Kehidupannya Meningkat Jadi Meningkatnya Kebanyakan Memang dalam Bentuk Finansial Dan Materi Jadi Hal yang Penting Terjadi Adalah Peningkatan Materi Jadi If you Feel Very Kamu Akan Ngerasa Sangat Bersyukur Karena Punya Banyak Ngerasa Kaya Dan Disini Ada Good News Jadi Ada Berita Baik Untuk Kalian Yang Nunggu Sesuatu Nunggu Berita Nunggu Panggilan Nunggu Nunggu Jawaban Kamu akan Dapetin Itu Dan Disini Kebanyakan Yang datang Adalah Berita Baik Jadi Menyiapkan Diri Untuk Menerima Berita Baik Disini Juga Kalau Yang aku Lihat Gini Harus Bisa Tetap Tenang Jadi Islanya Energi Kamu Jangan Kamu Rosuhin Setel Com Jadi Dan Kalau Aku Lihat Jangan Terlalu Mudah Untuk Termengaruh Jadi Harus Ngambil Keputusan Berdasarkan Diri Sendiri Apa Yang Kamu Butuhkan Apa Yang Secara Moral Kamu Benar Lalu Juga Bertahan Sama Prinsip Dan Kalau Misalnya Yang Aku Saranin Sebenarnya Gini Kita Kita Itu Hidup Di Dunia Yang Di Luar Sana Orang Ada Sifat Baik Dan Buruk Nya Learn To Accept As 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 Kamu Tidak Terpengaruh Dan Kamu Nggak Rugi Isulanya Jadi Don't Waste Your Time Untuk Entertaining Orang Orang Yang Bisa Dibilang Cuma Ngasih Kamu Validasi Yang Memenuhi Ego Aja Jadi Finding Friends Yang Bener Bener Real Temuin Teman Teman Yang Bener Bener Real Jangan Terlalu Banyak Buang Buang Waktu Untuk Gossip Untuk Wasting Your Time Untuk Gossiping Orang Terus Sudah Gitu Ya Dan Harus Mulai Filter Sih Kalau Aku Lihat Mana Teman Teman Yang Oke Nih Untuk Bener Perkembangan Juweng Mana Yang Just Wasting Your Time So Aku Bakalan Lihat Lagi Oh By the Way Disini The Bear And The Fist Tandanya Adalah Konsep Kemakmuran Kesuksesan Dari Seki Business Usaha Karir Dan Finansial Gitu Dan Kalau Aku Lihat Banyak Banyak Dari Kalian Yang Akan Punya Teman Teman Atau Orang Orang Yang Bisa Jadi Mentor Kamu Yang Bisa Lebih Sukses Gitu Ada Satu Pelajaran Yang Aku Terima Dalam Kehidupan Adalah Saat Kita Mau Bangun Business Atau Usaha Kita Belajar Dari Orang Yang Lebih Sukses Gitu Jadi Kita Dapetin Guide Tapi Kalau Masalah Soal Kehidupan Kita Bisa Dapetin Dari Semua Orang Bahkan Dari Anak Kecil Yang Yang Istilahnya Masih Innocence Yang Masih Belum Punya Banyak Pengalaman Kita Juga Bisa Dapat Banyak Pelajaran Jadi Rasapi Semuanya Pelajarin Dari Segala Hal So Aku Bakal Lihat Ini Apa Yang Bisa Bantu Kamu Untuk Surviving Di Tahun 2024 Massage Dulu Aku Nggak Pernah Mikir Kalau Massage Itu Bisa Helping Mental Aku Sekarang Itu Aku Rutinen Jadi Lempathic Drainage Message Massage Segala Macem Itu Bakalan Ngebantu Syarah Syarah Banget Dan Itu Ngebantu Mental Jadi Lebih Happy Lagi Jadi Bener Bener Happy Aku Abis Massage Ngerasa Bener Happy Dan Coba Cari Massage Atau Cara Cara Untuk Pijat Badan Yang Emang Bakalan Ngebantu Isu Isu Kamu Gitu Ini Helping Banget Beneran Walaupun Masa sih Ia Bakalan Nge-healing Hati Gitu Atau Bakalan Bikin Mental Jadi Lebih Stabil Lagi It Will Oh Beneran Jadi Aku Ngerasa Lebih Happy Lagi Bahkan Ngerasa Kayak Semua Temang Gitu Misalnya Ada huru-haranya Di depan Manta Juga Oh Oke Gitu Doang Jadi Tangkepannya Jadi Biasa Jadi Karena Di Dalam Sini Semua Syarafnya Semua Yang Istilahnya Di dalam Badan Dibenahi Dan Itu Bakalan Ngebantu Banget Di mental Itu Yang akan Helping Kamu Di 2024 Connect With Earth Dan Connect Sama Nature Sama Alam Semesta Dan Kalau Yang Kelihat Connect With Earth Disini Karena Elemen Banyaknya Earth Energi Yang Tadi Aku Bicain Bukan Zodiac Tapi Elemen Elemen Itu Tanah Jadi Tanah Itu Soal Kestabilan Untuk Jadi Meditasi Aku Bahkan Biasanya Meluk Pohon Itu Bener Bantu Banget Jadi Tenang Jadi Entah Kamu Bercocok Tanam Atau Bahkan Kamu Beli Tanaman Untuk Di Kamar Kamu Connect Sama Nature Itu Sangat Akan Ngebantu So Aku Bakalan Lihat The Outcome Of The Situation Kita Bakalan Lihat Disini Anja Outcome Of The Situation The Queen Of Cups Kamu Akan Ngerasa Dicintain Aku Suka Baet Kalo Misalnya Semua Kartu Tarot Aku Bekerja Sama Memberikan Memberikan Pesan Pesan Jadi Memvalidasi Ini Kalo Sama Lagi Aku Belagi Serahat For All Swords Kamu Bakalan Ngerasa Happy Banget Sih Kalo For Me Yang Lihatnya Happy Tenang Damai Karena Disini Banyak Hal Yang Kerempuan Rai Kamu Bisa Dapetin Itu The Kind of Ones Itu Istilahnya Punya Banyak Ide Camerlang Untuk Bisa Membuat Hidupnya Lebih Happy Lagi Lagi Kedepannya Disini Juga Kamu Akan Merasa Dicintai Dan Ini Refleks Dari Diri Sendiri Misalnya Kita Pouring Love In Everything That We Do Kita Kaya Hambur Hamburkan Cinta Kita Akan Dapetin Itu Juga The Queen of Cups Itu Bawa Mirror Disini Kartu Ini Biasanya Kalo Queen of Cups Bawanya Cups Kayak Ini Bawanya Gelas Tapi Gelasnya Di Belakang Kamu Udah Punya Banyak Gelas Kamu Sekarang Baunya Mirror Jadi Apa yang Kamu Lakukan Itu Akan Refleks Keluar Dan Kamu Damai Kamu Akan Ketemu Sama Orang Damai Kamu Bakalan Baik Kamu Ketemu Sama Orang Baik Jadi Energy Dukun Of Cups Ini Sesuatu Yang Sangat Clear Sangat Jernih Energinya Bersih Bersih Banget Jadi Kalo Energy Field Kamu Bakalan Bermere Kayak Energy Field Yang Lingkaran Energi Yang Bersih Energi Bersih Akan Narik Sesuatu Yang Sangat Positif Even Though Ada Negative Muncul Itu Akan Mental Sendiri Nyingkir Sendiri Nah Disini Dari Energy Dukun Of Cups Ini Juga Ngomongin Soal Cinta Jadi Kamu Akan Bisa Ngefilter Dengan Natural Orang Orang Yang Baik Untuk Kamu Mending Tidak Baik Untuk Kamu Entah Dari Energy The Ace Of Pentacles Raih Aja Gitu Kalau Ada Yang Hadiah Ada Yang Ngasih Hadiah Belajar Untuk Berterima Kasih Jangan Banyak Prasangka Dan Misalnya Kalau Ada Kebaikan Jangan Langsung Ada Prasangka Apa Maksudnya Terimanya Dulu The The Of Pentacles Soalnya Ini Validasi Soal Materi Yang Semakin Membaik Hal Penting Yang Terjadi Adalah A Gift From The Universe Dalam Bentuk Materi And Ini Bisa Istirahat Dengan Tenang So Untuk Kalian Yang Ketan-ketan Kayak punya Anxiety Atau Kecemasan Berlebih Susah Tidur Kamu Akan Bisa Tidur Dengan Tenang So This Is your Reading Thank you For Watching I Really Hope Kamu Mau Sharing Quotes Pesan Pesan Mungkin Yang Bisa Bantu Kamu Yang Ngebantu Kamu Untuk Surviving Ngebantu Kamu Untuk Bisa Bertahan Saat Ini Kamu Bisa Komen Di Bawah Karena Pasti Ada Orang Yang Bisa Terinspirasi Dari Situ Di Bawah Sini Pasti Akan Ada Yang Ngebaca So Kalau Misalnya Kamu Suka Video Bila Like Comment Subscribe Bila Share See you In the next Reading Bye Bye